Intro Halo pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Seperti biasa, sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda Bersama saya Tidak Saprimita, inilah headline news harian poskota edisi Senin 23 Agustus 2021 Ledakan keras yang terjadi di Mall Margo City Depok Hingga membuat atap atau juga plafon bangunan ambruk Mengakibatkan seorang karyawan penjaga tenan tewas tertimpa reruntuhan bangunan Ialah Muhammad Novi Andri, 30 tahun korban yang meninggal dunia Usai dirawat karena tertimpa reruntuhan plafon bangunan Mall Margo City Depok Menisakan kisah pilu Korban diketahui sempat meminta kakaknya Ani Suryani Agar dibelikan handphone untuk keperluan kerja Handphone tersebut, kata kakak korban, juga sekaligus akan digunakan adiknya Untuk mengunduh sertifikat vaksinasi COVID-19 Sebagai syarat, ia memasuki kawasan mall tempatnya bekerja Peristiwa itu menimpan Novi Andri saat sedang dalam perjalanan Mengantar pesanan online menuju taksi yang sudah dipesan Namun naas, belum sempat tiba di lokasi parkir taksi Ia terkena reruntuhan bangunan yang amruk hingga meninggal dunia Selanjutnya pemirsa, tentu kami punya informasi kriminal Puluhan anggota geng motor atau juga gangster kembali terlibat taburan dengan warga Kali ini terjadi di desa Karang Sembung, gedung waringin Kabupaten Bekasi Kronologi kejadian bermula saat puluhan geng motor tengah konvoy Diteriaki oleh warga yang sedang nongkrong karena Ising motor mereka dianggap mengganggu ketenangan Merasa tidak terima, taburan pun pecah Hingga membuat warga lainnya yang sudah mengetahui ada bentrokan Langsung datang membantu dengan segala peralatan yang ada Mulai dari batu, celurit, parang hingga stigol Menurut keterangan saksi di lokasi Aksi saling serang terjadi hingga mengakibatkan satu orang anggota gangster motor tewas Dan satu lainnya kritis Penelusuran Mr. X pemilik baju berdarah Yang diduga kuat menjadi pelaku pembunuhan sadis ibu dan anak Yang terjadi di Subang, Jawa Barat terus dikawal pengungkapannya Sudah lima hari berlalu, Mr. X yang melakukan aksi keji pembunuhan ibu tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu belum juga terungkap Dari 17 saksi yang sudah diperiksa polisi, seorang pemilik baju bernoda darah diduga terlibat langsung aksi pembunuhan keji itu Bahkan Kapolres Subang AKBP Sumarni menegaskan bahwa kecurigaan sudah mengarah pada satu orang Namun pihaknya tidak mau kegabah Sehingga sampai saat ini petugas masih terus melakukan pemeriksaan dan analisa kamera CCTV di sekitar rumah korban Tentunya untuk segera mengungkap pelaku pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut Nah pemirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian Toskota Edisi Senin 23 Agustus 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami Di www.toskota.co.id Saya Triasa Bermita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan ya Sampai jumpa